Nah yang sekarang kita akan infokan kepada anda di rumah ya Kita akan coba mengoperasikan dari alat coffee maker ini ya Nah yang pertama kita harus siapkan tentunya kita harus siapkan kopinya Nah kita siapkan kopinya kopi bubuk Nah lalu kita bisa siapkan juga susu ya Kalau misalnya ingin membuat kopi susu atau espresso biasanya ya Nah langsung saja kita akan coba menggunakan alat ini Nah sebelumnya tadi saya sudah panaskan ya Tapi saya akan infokan sekali lagi Nah disini ada tombol power Disamping sebelah kanan anda ada tombol power ya Nah kita akan tekan Nah kita tekan Nah secara otomatis Untuk indikator lampu di depan itu akan menyala ya Nah ketika anda belum memanaskan alat ini atau mesin ini ya Maka yang indikator yang menyala itu hanya indikator merah ya Dan ketika airnya sudah ready ya Airnya sudah ready Maka indikator hijau akan menyala ya Nah untuk airnya tadi saya sudah isi Nah ini pemirsa ya Nah disini ada tanda maksimal Kita isi sesuai dengan instruksi dari alat ini ya Kita pasang lagi Nah disini ada tulisan pas Kita dorong Tadi kan untuk di bawahnya itu Untuk penampungnya ada dua buah valve Jadi itu untuk fungsinya untuk menutup dan membuka air ya Agar masuk ke ruang tampung heater Oke kita tutup ya Nah kita cek nih ya Kita akan cek bahwa fungsi-fungsi dari alat ini pekerja ya Nah kita mulai dari steamnya dulu nih Steamnya berfungsi gak nih ya Kayak gimana sih Nah kita putar ke arah kiri dulu Lalu kita buka Nah ini steamnya bunyi saya Ini steamnya Dan ini kerannya ya Untuk buka tutup steamnya Oke cukup Kita tutup Nah dan untuk yang tengah Ini standby Kiri steam Dan yang kanan itu untuk ekspreso Nah kayaknya pemirsa penasaran nih Itu gimana tuh ya hasilnya ya Nih ya sekarang saya akan coba Untuk membuat ekspresonya ya Nah saya pakai yang single takaran satu sendok Untuk filternya Nah ada tips juga nih untuk pemirsa ya Nah untuk di filter ini juga ada lubang kecil di tengahnya ya Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu mampet ya Itu bisa pemirsa akali dengan jarum biasanya ya Bisa dibersihkan dengan ujung jarum Nih pemirsa bisa lihat Ya Oke saya pasang lagi pemirsa ya Nah cara pasangnya pun cukup mudah Mudah sekali ya Mudah sekali nih mah Nah nah ini pemirsa ya Jadi hanya ditekan saja Lalu kita Kasih Kopinya ya Kita kasih kopinya Nah kita kasih kopinya ya Oke Kita taruh di atas filternya Nah setelah itu Kita tekan dengan stamper Masih di belakang sendoknya Atau di samping sendoknya Yang ini Yang bulat ini ya Nah kita Tekan Nah Jika sudah padat seperti ini Kita bisa pasang nih langsung nih ya Kita bisa pasang langsung Ke alatnya Nah cara pasangnya seperti ini Ya Ya Mudah banget ya Masihkan seperti ini Lalu kita putar ke arah tanan Set Wah ada suaranya ya Set Wah oke Nah setelah itu Kita taruh cangkir Ya kita taruh cangkir di Bawahnya Di bawah Keluarnya ekspreso Lalu setelah itu Kita bisa putar knobnya Ke arah kanan Ya Nah kita puketar ya Bismillah Nah lalu kita tunggu nih beberapa saat Sampai ekspresonya keluar Wah Ini Mirsa bisa lihat ya Ini ekspresonya sudah Keluar Nah ini tergantung Mirsa nih Selera ya Bisa di Stop langsung saja ya Oke Untuk cara stopnya Kita bisa langsung putar ke arah Tengah ya Nah Ini Mirsa Oke Bisa dilihat Ini untuk hasilnya ya Nah setelah ini Mirsa bisa tambahkan Susu Biasanya ya Nah kalau misalkan Kebanyakan Mirsa bisa Kurangi ya Untuk susunya Nah ini susunya Mirsa bisa langsung Di steam Atau di uap Nah caranya Seperti yang tadi saya infokan Tinggal diputar ke kiri Lalu dibuka untuk Keran uapnya Kita tunggu Sampai Buihnya keluar Atau foamnya keluar ya Nah ini Mirsa Oke Nah Ini Untuk buinya Kita tuangkan Wah penuhan Ini Mirsa Kayaknya ya Nah Seperti ini Mirsa ya Dan kopi Siap Untuk Disajikan Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat Di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya Pengusaha sukses Terima kasih